Nanti Abah tanggapin. Sampaiin ke Abah ya. Ini Abah ada di depan nih ya Allah. Langsung ini. Abah. Assalamualaikum Abah. Terima kasih kepada Abah selama ini yang selalu memberikan ilmunya, wajangan-wajangannya, petuah-petuahnya sangat senang sekali di hati saya. Pokoknya Abah Bisa ya Abah? Abah Terima kasih semuanya buat Abah guru saya yang paling luar biasa. Hanya ini satu-satunya yang baru saya temukan selama ini. Banyak sekali saya mengamalkan sholawat-sholawat tapi baru di sini. baru di majlis walim ini saya bertemu dengan guru mursid saya. Insya Allah Abah bisa membawa saya bukan hanya sekarang ya. Bukan hanya sekarang ya dibimbing sama Aibah. Tapi nanti Pak Insya Allah Abah sebagai penolong saya dikelak di akhirat nanti. saya tetap menjadi mursid Abah. Tolong bawakan saya, sertakan saya juga, salamkan saya ya Allah. Terima saya sebagai mursid Abah walaupun saya itu mursid Abah yang bandal-bandal gitu ya. Yang tidak kurang konsisten gitu sama Abah. Morong terima saya dengan ilas. Dengan ilas Abah. Menjadi mursid Abah yang spesial lah. Oke Bu Nurul, mari kita dengarkan tanggapan Abah ya. Selama Ibu mimpi Abah, mungkin Abah ada tanggapan tentang Ibu selama ada di MMP. Mari kita dengarkan Abah, silahkan. Ada yang ingin ditanggap, Putih? Assalamualaikum Bapak-Ibu semua. Santri-santri Majlis Merah Putih. Apa kabar? Di hari Senin yang Cerah ini, kita ketemu dalam kegiatan atau program testimoni bincang santai bersama Abah. Dan hari ini ketemu sama Santri Abah yang sudah diundang. Insya Allah akan memberi inspirasi untuk kita semua. Memberikan pengalamannya selama mengikuti salawat-salawat di Majlis Merah Putih. Dan tamu yang hadir malam ke malam. Maaf ya Bu, jadi kebiasaan. Tamu yang hadir hari ini ada Bu Haji Nurul. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Mbak Diyah. Assalamualaikum. Selamat pagi ya Bu di program terbaru. Ini durasinya lumayan ya. Karena disinilah Ibu bisa menceritakan pengalamannya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu ya, karena Ibu sering testimoni harian. Itu katanya pencapaiannya hutang 500 juta. Sekarang tinggal 45 juta. Benar Bu Haji? Betul, Mbak. Alhamdulillah Mbak. Perkas salawat Mbak. Alhamdulillah. Oke, silahkan Ibu. Bagaimana sih kisahnya Bu? Dari awal ya Mbak ya. Boleh. Awal gabung sama saya ketemu Pak Majis Merah Putih itu di YouTube, Mbak. Pertama saya lihat lewat-lewat itu cara melunasi hutang lewat solawat. Saya klik di situ ada penjelasannya. Saya langsung larilah ke profilnya. Saya lari ini dulu. Ada di TikTok juga. Setelah saya lihat-lihat di YouTube, saya lihat-lihat di TikTok. Di situ ada penjelasan juga. Banyak yang bertanya loh. Kata saya ini jamaannya banyak sekali gitu ya. Saya langsung di situ lari ke profilnya Abah. Ada kontak profilnya Abah. Saya langsung simpan. Dan saya langsung setelah satu minggu saya mengikuti kegiatan Abah. Saya ikuti juga. Apa namanya. Jangan ada di Abah itu kayak 11 kali 11nya. Yang sulawat nanti itu saya ikuti. Sebelum saya gabung itu saya sudah ikuti. Saya ikuti juga. Saya berjamaah. Setelah satu minggu November. Awal bulan November saya langsung chat Abah. Saya transfer ke Abah. Di situ saya sudah mulai. Pertama saya masuk. Saya ikut di bimbingan dasar itu. Saya masuk rumah sakit Mbak. Jadi enggak terlalu fokus diikut di bimbingan dasar itu. Di bimbingan awal itu. Itu mbak. Dan setelah saya ikut bimbingan dasar itu. Alhamdulillah. Saya ikutin. Apa namanya. Keajaiban. Keajaiban itu. Mulai berdatangan. Yang mbak. Yang pertama. Saat saya sakit dirawat di rumah sakit itu. Awalnya saya kena. Enggak ada ini mbak. Enggak ada diagnosa apapun. Enggak ada diagnosa apapun. Di situ saya sambil selawatan terus. Walaupun tidak. Enggak ada yang fokus ya. Waktu itu saya ikutin aja. Berjamaah dengan abah. Begitu mbak. Bergabung lewat tiktok ya bu. Pada saat itu ya bu Haji. Betul mbak. Tentang 500 juta yang ibu miliki. Bisa berkurang sedrastis itu bu. Kebanyakan rezekinya dari kode apa. Saya ada. Ini mbak tagian. Saya alhamdulillah sih. Ada anak saya. Banyak yang di luar ya mbak ya. Pernah ikut bisnis dengan teman-teman. Itu ikut saya. Join-join bisnis di properti. Bisnis-bisnis di. Apa namanya. Di kayak pengadaan barang dan jasa gitu ya mbak ya. Rata-rata saya di situ investasi. Untuk pengadaan barang. Terus mereka ada yang enggak pernah mengembalikan. Apa namanya. Komisi gitu kan. Bagi hasil. Bagi hasil. Tapi modal belum dikembalikan juga gitu kan. Saya seding menagih. Cuman saya orangnya kan malu gitu mbak. Kalau sering menagih. Tapi kan itu kewajiban kita menagih ya mbak ya. Takutnya mereka lupa juga. Saya sering menagih. Tapi kadang-kadang saya suka mereka. Belum ada dana atau gimana. Saya mereka menampaikan ya sudah. Saya sudah. Setelah saya lupakan. Saya ikutin tujuh rasa itu. Dari abah itu ya. Saya coba lupakan mereka. Saya tidak pernah menagih lagi. Tapi mereka banyak yang membayar mbak. Tiba-tiba mbak. Tanpa saya nagih. Tiba saya minta gitu. Mereka alhamdulillah. Masya Allah ya. Banyak yang bayar. Kembalikan apa cicilan. Disicil dengan secara cicil. Atau dengan cara mereka mengembalikan semuanya. Walaupun tanpa ada bagi hasil. Cuman ke saya alhamdulillah. Uang saya jadi. Sebagian sudah ada yang kembali gitu mbak. Untuk modal-modal. Betul sekali bu. Karena kalau uang itu tidak kembali. Memang rasanya tuh. Hidup ini. Waduh benar-benar kita dalam keadaan yang tidak mengerti keadaan. Kok bisa ya. Ketemu orang. Menjurumuskan kita ke jalan yang musibah seperti itu. Tapi Allah menempertemukan MMP. Ibu sekolah awatan. Ibu dibimbing abar. Ya aduh apa. Karena kata abah sendiri kan. Ya kata abah sendiri kan. Semakin kamu. Apa namanya. Apa sih mengejar. Semakin apa. Semakin diupakan. Mungkin gitu ya mbak ya. Jadi kalau punya abah itu. Masalah itu udah jangan diingat-ingat gitu kan. Kata abah kan gitu ya. Semakin kamu berharap. Semakin menjauh gitu kan. Terus selalu saya ingetin ya. Saya menjauh. Mau nagi ah. Si A misalkan. Tapi kata saya. Oh jangan. Mau nagi itu kalau enggak ada tanggapan. Enggak ada jawaban dari itu. Kayak lihat itu kayak ada rungsing. Kesel gitu kan mbak ya. Jadi saya. Yaudah lah. Biasanya enggak usah tagih-tagih lah gitu. Biarin aja lah gitu. Saya selawatin aja. Saya sebutkan namanya. Setiap apa. Di alat perang saya itu. Saya catetin nama-nama itu mbak. Sambil-sambil dipegangin gitu. Kalau lagi inoloha gitu ya. Inoloha saya ambil penjaman. Sambil saya pegangin. Disebutkin kan namanya. Saya sebutkan namanya gitu. Sambil usah-usah berpas itu. Alhamdulillah ya mbak. Dengan seperti itu. Mbak solawat dari Rasulullah dan doa abah juga. Alhamdulillah. Kemarin ibu naik testimoni. Ibu sempat bilang sebenarnya banyak banget yang mau saya sampaikan ke abah mbak Doya. Coba disampaikan aja ibu ini. Mumpung ibu sendiri loh disini. Iya mbak dari pencapaian itu ya mbak. Bukan hanya materi yang saya dapatkan. Kemudahan-kemudahan itu juga banyak sekali. Dari anak-anak saya. Dari para teman-teman. Teman-teman. Tetangga semuanya ya. Udah kalau makanan mah sudah nggak kehitung lah ya mbak ya. Terus ini juga ya mbak. Saya bingung ya mbak. Dengan solawat ini bukan hanya ini mbak ya. Banyak karena saya single ya mbak ya. Apa solawat itu bisa menjadi penarik. Penarik membuka aura juga atau gimana ya mbak. Saya kadang-kadang suka risih gitu ya mbak ya. Saya kalau kemana-mana tuh pakai cahadar loh mbak. Saya pakai mikot gitu ya mbak. Biar tidak ini. Biar orang itu tidak mengenal saya gitu ya. Kalau saya berkendara atau apa pergi. Saya udah pakai ini. Saya udah pakai cahadar. Udah rapi lah. Pakai topi apa. Biar nggak. Tapi tetap aja mereka ada yang mengenali saya. Itu ada yang mbak. Saya pernah nih keajaiban. Saya entahlah. Saya nggak tahu ya itu dari mana. Itu ya orang iseng atau gimana. Itu ada teman lama gitu ya. Orang teman lama itu. Nggak pernah ketemu. Udah nggak pernah ini teman saya. Waktu masih pencarikan saya sama-sama. Pernah nyalikan sama dia tuh. Udah lama tuh. Dia tuh tidak pernah jumpa. Tiba-tiba tuh datang ke rumah saya mbak ya. Datang itu bawa main. Tiba-tiba Assalamualaikum Bu Haji. Nah ya gitu. Datang. Kenapa mbak? Kita ke rumah ibu yuk ngapain. Ini ada uang 30 juta. Ngapain? Kita ke rumah ibu. Ngapain? Kita menikah. Hah? Kita ke rumah. Ngapain? Dia tang-gatang dibuat mbak ngapak nikah ya mbak ya. Hah? Ya apa-apa? Saya kaget lah mbak. Kata nggak ada pendekatan. Nama aku juga. Unsok loh gitu ya. Lu siapa gitu ya. Ini teman gue. Tapi tiba-tiba gitu ya. Gimana lah ya rasanya ya mbak ya. Itu saya ada kesempatan sedih. Ada apa. Iya ya gata saya gitu ya. Itu orang nggak pernah saya pikirkan. Nggak pernah saya pikir. Nipetnya datang. Itu saya kan. Ya Allah kata saya. Pak mohon maaf. Ya kita baru datang. Saya baru berduka. Kata saya beberapa tahun lalu. Kata saya. Ayah nggak ada. Kata saya. Ya makanya saya tahu. Bunda itu. Ayah itu udah nggak ada. Saya dari dulu-dulu tuh suka sama bunda. Mohon maaf. Sejak ayah masih ada. Saya sudah keluar sama bunda. Ya Allah pak. Ya Allah pak. Orang-orang yang saya takut wajib ya. Jadi bapak kan punya istri. Kata saya gitu. Saya tidak ingin. Kata saya menyakiti. Ini kata saya. Saya juga wanita. Saya gitu kan. Ya saya tidak mau pak. Pokoknya dengan cara halus. Saya mengenolaknya ya pak. Ya mbak ya. Dia tuh pergi. Dia blokir saya. Saya tuh nggak pernah hubungin beliau. Tapi beliau yang hubungin saya. Nggak hubungin langsung datang. Begitu aja mbak. Terus beliau tuh. WA saya. Telepon saya. Ah udah kayak. Minum obat sehari udah berapa kali. Saya kan pusing juga ya. Saya cuekin aja. Dia blokir saya tuh. Blokir saya. Beberapa bulan kemudian. Ada tiga apa empat bulan. Datang lagi mbak. Bawa uang lagi. 50 juta itu mbak. Lamar saya juga. Bertambah ya. Mungkin bertambah. Tapi saya gini pak. Saya. Saya tidak. Bukannya saya menolak rezeki ya mbak ya. Saya gini. Ya Allah. Ini cobaan. Atau godaan gitu. Ya Allah. Apa. Apa gitu ya. Saya belum siap untuk kesana. Masalahnya dia punya istri ya mbak ya. Udah siap punya istri. Saya tuh kenal dengan keluarganya. Gitu ya. Udah lama kenal juga. Walaupun udah lama gak pernah ketemu. Ada sekitar hampir 10 tahun gak ketemu ya mbak ya. Saya kasih syarat. Saya maunya. Saya selain duit. Saya maunya rumah. Iya rumah. Ayo. Pilih mau dimana kita berangkat. Saya mau mobil juga. Saya maunya sipik. Gitu ya. Ayo. Tapi jangan yang baru ya. Yang bekas aja ya. Kata dia gitu. Ya Allah. Apa lagi ya. Saya alasannya apa. Jadi saya. Saya maunya nikahnya di Mekah. Saya gitu. Langsung selalu daftar mbak. Ya Allah saya gini. Ya Allah ya Allah. Apa lagi yang mau saya kasih alasan nih. Biar dia tuh gak ini saya. Aduh apa lagi ya. Saya mau hijit anak. Saya gini. Saya mau hijit anak saya. Saya tidak bisa. Masalahnya kamu punya istri. Andai saja kamu gak punya istri ya. Saya udah terima dari dulu. Dari dulu. Gak usah minta itu. Gitu ya mbak ya. Masalahnya kamu punya istri. Buat apa? Saya gitu. Saya tuh. Itu tandanya Bu Haji ini. Bener-bener. Auranya bercaya sekali. Saya mau nanti apa. Makanya saya bilang gini. Bingung saya mbak ya. Bukan hanya ini ya. Kadang-kadang. Mbak ya. Itu berondong ya mbak. Katanya. Abah kata saya. Ini Abah. Apa. Ini produk itu. Ngapain. Lu nene-nene. Gue tuh cucu. Udah bercucu. Udah nene udah keriput. Apa yang si. Yang lupan. Apa yang diharapan juga. Gitu ya. Kata saya gitu ya. Saya tuh gak berminat. Apa? Ibu yang ibu kalin apa? Ya mbak. Kalau ada mal ya. Kalau misalkan Allah kasih saya jodoh lagi ya mbak ya. Janganlah yang punya istri gitu ya mbak. Jangan berondong juga gitu ya mbak ya. Udah ibu. Amalkannya itu apa? Hatamannya sering diamalin. Hatam saya itu ya. Seperti yang saya pelajari. Yang ayah ijazahan itu. Seperti kayak. Ya Nabi Al-Hudanya saya. Setiap habis sholat. Yang wajib itu. Habis sholat subuh itu seribu. Yang setelah sholat lima waktu itu kan lima ratus. Ya mbak. Terus yang hatamannya itu saya kerjakan kan. Setiap hataman saya kerjakan. Yang itu. Udah pasti wajib itu ya mbak ya. Kalau untuk SP itu kan ikut sama Abah. Kalau SP nya itu udah pasti sama Abah itu ya mbak ya. Ikut berjamaah. Alhamdulillah. Gak pernah ketinggalan. Untuk hijib kutubi. Iji kutubi juga itu tidak pernah ketinggalan. Tiga kali setiap habis sholat asar. Maghrib asar subuh. Subuh juhur asar ya mbak ya. Itu saya. Gila. Sesuai dengan yang Abah itu kan terus. Ijazah-ijazah yang lain. Ya hataman-hataman itu. Yang tambahan-tambahan juga. Yang ada di MTS. MDA itu udah saya. Kelakukan juga. Seperti itu. Masya Allah. Nah ibu sendiri. Selama mengikuti majestu marahku. Jadi ada enggak yang bikin ibu itu bosen mungkin. Atau mungkin dalam keadaan down gitu. Apa tetap aja. Walaupun down. Walaupun bosen. Tetap aja ikut berjamaah dengan Abah. Kalau untuk down. Bosen itu udah pasti. Ada lah mbak. Makanya saya kan merasa saya berdosa juga. Di saat saya down. Kadang-kadang visualisasi itu ya suka. Hadir Abah itu ya mbak ya. Hadir Abah itu dalam ini setiap video itu Abah kita berbincang-bincang. Abah itu suka ada Abah seletukan-seletukan Abah itu mengenak di hati saya. Setiap Abah ini. Ya Allah. Ya Abah. Kalau saya lagi gak semangat tuh Abah suka bicara. Kalian kenapa gitu. Ini vibrasinya kurang bagus ini. Abah gini. Iya Allah. Iya Abah saya sekarang lagi begini. Ya Allah. Saya sampai. Ya Allah. Langsung astagfirullahaladzim. Ampun. Ya Allah maaf. Maaf. Apa maaf. Saya langsung bilang itu lagi. Saya langsung istiqamah lagi. Walaupun sambil ini kan saya udah kadang-kadang suka males-males gitu ya mbak. Lagi ada acara kegiatan nih. Udah saya kenal tinggalin gitu. Ikut satu kali. Kadang-kadang udah sekarang gak pernah saya. Walaupun sambil ini sekarang lagi berjamaah juga. Saya pasang ini kan. Ini sambil dengerin terus Abah walaupun saya ini sambil ikutin gitu kan soalawatannya. Kalau lagi down ya gitu mbak. Kadang saya lagi sibuk. Lagi ada pertemuan atau meeting. Saya sadar gak ini. Gak saya ini. Ah udah. Sekarang gak ikut dulu deh. Besok aja gitu kadang mbak. Iya. Allah maafin Abah ya. Masya Allah ini muridmu nih yang tidak istiqamah. Ini muridmu nih. Ya Allah. Abah mohon maaf. Nah apa yang kalau ibu ada di depan Abah itu apa yang ibu mau sampaikan ke Abah? Nanti Abah tanggapin. Sampaikan ke Abah ya. Ini Abah ada di depan nih ya Allah. Masukin nih. Abah. Assalamualaikum Abah. Terima kasih kepada Abah selama ini yang selalu memberikan ilmunya, wajangan-wajangannya, petuah-petuahnya sangat senang sekali di hati saya. Pokoknya. Terima kasih. Abah. Bisa ya Abah? Gimana ya? Abah. Terima kasih Abah semokoknya buat Abah. Guru saya yang paling luar biasa. Hanya ini satu-satunya yang baru saya temukan selama ini. Banyak sekali saya mengamalkan sholawat-sholawat tapi baru di sini. Baru di majlisual ini saya bertemu dengan guru mursid saya. Insya Allah Abah bisa membawa saya. Bukan hanya sekarang ya. Bukan hanya sekarang ya dibimbing sama Aibah. Tapi nanti Pak. Insya Allah Abah sebagai penolong saya. Dikelak di akhirat nanti. Saya tetap menjadi murid Abah. Tolong bawakan saya. Sertakan saya juga. Salamkan saya. Ya Allah. Ya Allah. Terima saya sebagai murid Abah. Walaupun saya itu murid Abah yang bandal-bandal gitu ya. Yang tidak kurang konsisten gitu sama Abah. Ngurung terima saya dengan ilas. Dengan ilas Abah. Menjadi murid Abah yang spesial. Oke Bu Nurul. Mari kita dengarkan tanggapan Abah ya. Selama Ibu mimpi Abah. Mungkin Abah ada tanggapan tentang Ibu selama ada di MMP. Mari kita dengarkan Abah. Silahkan. Ada yang ingin ditanggapi tentang Bu Haji Nurul Abah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting dalam kondisi sibuk seperti apapun. Dalam kondisi. Dia sempit waktu dengan kegiatan-kegiatan meski enggak sempat mengikuti kegiatan berjamaah dengan Abah. Terus hati itu tetap harus bergelantungan dengan sehidunah Muhammad SAW. Meskipun di mana di kendaraan. Kalau misalkan listen ini enggak sempat. Dia hati. Menyambung apa suasana batin. Dengan bagi daun suwila Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik apa hadiahi salatul-fatihah satu ya. Katanya masih ada sisa 45 juta. Dan dia berdengar. Allah segera tuntaskan. Bisa dapat hadiah salatul-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu juga mbak. Apa namanya amanah-amanah saya itu mbak. Sebagian itu ada punya adik saya itu mbak. Saya itu menolong orang tua saya mbak. Yang 45 juta itu ya. Dari 45 juta. 100 juta itu. Yang 100 juta itu punya adik saya. Dia karena terlilit dengan rentenir. Dia menggadaikan sertifikat tanah ibu saya. Sementara tanahnya itu diisi rumah kakak saya. Saat itu kan adik saya sampai sekarang tidak bisa membayarnya itu. Jadi saya tuh. Yang saya sekarang yang membayarin terus. Demi menolong orang tua saya. Daripada sertifikatnya itu tanahnya di sita kan ya mbak ya. Itu saya di situ. Jadi saya sampai sekarang. Makanya saya keluarga saya anak-anak saya gak ada yang tahu. Saya tuh sekarang punya amanah. Bayarin punya saudara saya. Untuk membela orang tua saya juga gitu mbak. Insya Allah ya ibu. Sudah didoakan abah. Diberi jalan kekuatan untuk menyelesaikan. Insya Allah. Nah berdasarkan pengalaman buah Jinurul nih. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman santrinya yang melihat tayangan ini. Silahkan. Baiklah bapak ibu santri-santri majlis tali berangkuti. Terus semangat dan istiqomah untuk riadah bersama abah, berjamaah, bersolawat di majlis perangkuti ini. Walaubiasa masya Allah. Kita jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah putus asa. Setiap apa yang terjadi dengan kita. Allah sudah pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Seperti itu dengan yakin. Istiqomah, memohon kepada Allah. Bermunajat. Memohon kepada Rasulullah. Dengan dibimbing oleh abah, guru kita yang sangat luar biasa. Insya Allah semuanya akan terpenuhi dan terlampaui. Apapun yang menjadi problema-problema kita sehari-hari. Contohnya saya pribadi tanpa ada. Saya pribadi yang tidak punya kegiatan apapun. Saya seorang pengangguran yang baik. Itu yang baik. Tapi saya tidak tahu siapa yang melunasi semua itu. Saya hanya percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau lah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang maha kaya. Yang sudah menolong saya dari semua ketepurukan ini. Dengan bimbingan dari guru kita. Jangan putus asa, jangan bersedih walaupun tidak terlihat nominal-nominal yang besar seperti teman-teman kita yang lain yang luar biasa mereka dengan profesi-profesi mereka. Semua dengan, ya kita tinggal mempersiapkan saja diri kita itu mempersiapkan untuk mendapatkan keajaiban-ajaiban yang lebih besar. Tergantung kitanya. Tergantung kitanya. Seperti apa kita mempersiapkan diri kita. Seperti itu mungkin. Tetap semangat istri koma. Masya Allah. Ini bisa dijadikan satu ilmu ya. Buat kita semua yang masih istri koma, istriar. Lihat nih Bu Haji Nurul. Tidak ada kegiatan yang pasti ya. Ya bisa dibilang freelance-freelance ya Bu Haji ya. Dipanggil teman-teman itu proyek ikut. Betul tidak ada kerjaan. Pastinya itu tidak ada yang letak. Tapi bisa menyelesaikan hutang karena kelembutan hati beliau untuk bersalawat, keikhlasan, berguru. Tapi yang dulunya Masa Cetel. Iya betul. Betul. Masyarakat, Bajinat, Muhammad, salallahu alaihi wassalam. Serta berkah dan ilmu dari guru pesannya. Masyarakat. Tapi masih ada yang. Nih, masih ada yang. Kok saya belum ada keajaiban. Ini dengar. Jangan menunggu rezeki itu datang dari langit, turun dari langit, sampai di sana ya. Iya Mbak Alhamdulillah diberikan selalu, diberikan sehat ya Mbak. Dengan solawat ini saya tadinya vertigo ya Mbak ya. Vertigo itu kalau udah kambuh ya Mbak kan gak bisa ngapain ya Mbak ya. Tidur salah, duduk salah, apapun salah ya harus tempat tilap. Saya kalau tidur itu harus pakai ikat ini. Ikat kain hitam. Lampu, gelap, mata diikat kain hitam. Itu saya itu ketergantungan. Jadi harus minum selalu vertigo ya. Nah Alhamdulillah berkas solawat itu ya. Air yang saya ini, kan saya siapkan air gitu kan setiap hari itu. Saya hari-hari itu minum, saya minum itu. Minum air solawat. Air solawat. Maka keluarga saya kalau mau apa-apa. Di musolah itu botol ada tempat air, galon gitu ya. Udah minumnya air solawat gitu. Jadi semua keluarga saya minumnya air solawat Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada setel yang dikutuk minum. Iya Mbak, sehat semuanya. Saya kalau lagi mata ini, netesin. Mama, anak-anak saya mantu saya. Mama kenapa ya, ini kok aku sakit ini. Sini, kasih air aja diusap-usap ke sini, terus diminum gitu ya. Alhamdulillah Mbak. Yakin gitu ya. Ini seminta sama Allah dan Rasulullah. Ini air solawat. Coba aja diolesin dulu lehernya. Terus diminum ya. Baca bismillah tiga kali. Alhamdulillah tiga kali ya. Alhamdulillah. Garang sakit sih hampir gak pernah sakit Mbak. Paling cuman kemarin pilek-pilek itu. Ya mungkin karena saya hujan-hujanan. Kalau saya sengaja kan suka main hujan-hujanan gitu Mbak. Alhamdulillah. Bener banget ya apa yang disampaikan Mbak Aji. Yakin ya Mbak. Asal kita disakin. Iya, kuncinya tuh yakin aja. Kalau kita yakin sama guru kita. Guru kita itu udah bener-bener meluangkan seluruh. Apa yang dimiliki tenaga, waktu, materi, apapun itu. Diluangkan untuk kita semua. Bisa dekat dengan Mbak Indah. Nanti selamat oleh Mbak Aji. Ayo kita yang bersungguh-sungguh ini. Betul-betul dipacu. Jangan malas-malesan. Oke. Terima kasih Mbak Aji. Sudah hadir di forum ini. Di kegiatan TBSA ini. Testimoni bersama. Testimoni bincang santai bersama Abah. Nah, pokoknya berkat selalu. Aku sudah dapat Fatiha ya. Semakin semangat ya Bu. Ikhtiarnya. Oke Mbak Aji, terima kasih. Silahkan mungkin mau turun dari room ini. Boleh. Nanti kita akan melihat lagi tayangan-tayangan berikutnya. Dari tamu-tamu yang akan kita undang. Untuk hadir di program TBSA ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istikahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.